Intro Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage Oke kita lanjut lagi project car 19 dan hari ini saya mau ngerjain beberapa kerjaan kecil lah ya Sebelum masuk ke bengkel untuk bongkar kaki-kaki dan mesin Jadi ini ada beberapa bagian seperti di sambungan ujung bumper dan fender nih yang udah geleweran kayak gini Karena si breakernya atau si clip bumpernya ini udah patah guys Ini bisa dilihat ya Ini patah kayak gini Tuh Patah seperti itu Ini kanan kiri ya Terus untuk di bagian bumper ini yang pecah Nah sebelah sini nih guys Ini pecah nih Jadi untuk bumper ini nanti kita repair aja sesuai dengan permintaan owner project car 19 ini Jadi bumpernya gak diganti baru Terus untuk ujung sebelah sininya kondisinya itu kurang lebih sama dengan yang disebelahnya Nih Clipnya udah pada patah Terus untuk bagian yang ke bawahnya ini ada benjol-benjol kayaknya bekas nyangkut deh Terus ini kalau saya getok juga Ya bumpernya ada dempulan lah ya Ya wajar mobil tahun 2005 Hehehe Oke langsung aja kita repair dulu bumpernya Oke guys alat yang kita butuhkan untuk nge-repair bumper ini adalah hot gun ya Bukan high dryer Jadi permukaan bumpernya kita panaskin biar lentur Habis itu kita bentuk lagi ke bentuk semula Hehehe Ini kayak gini Terima kasih telah menonton! Nah oke ini udah kelar Nih permukanya sekarang udah rata Tuh Jadi nanti tinggal di finishing pake dempul Dan dempulnya gak akan banyak Ya kan? Karena permukanya udah bagus Tuh Ini saya ngerjainya agak kasar Karena mobil ini akan cat full body Ya beda cerita dengan Kalau misalnya mobilnya gak akan dicat Jadi manasin pake hot gunnya itu harus hati-hati Karena kalau kita terlalu lama manasinnya Catnya bakal meletup-letup Atau megarlah kayak gitu Oke lanjut Kita bongkar bumper depan Karena ini mau nge-repair dulu Bagian klip-klipan Di ujung bumper yang pada patah Oke guys Jadi yang bakal kita repair itu bagian ujung sini nih Nah ujung sini ya Nah ujung sini Jadi ini tuh harusnya ada Kaitan semacam kaitan gitu Cuman dia udah patah Jadi akan kita Nah ini guys ini patahannya Ini udah saya bikin pake malnya pake kardus aja Nah dibikin Nanti dibikin kayak gini Ini fungsinya tuh buat ngunci dia Jadi kalau ini patah Ya bumpernya geleweran Ini bekas patahan Jadi untuk patahan ini Ya akan saya buang aja Nanti akan kita ganti Atau kita bikin ulang pake Piberglass Nih Harusnya kayak gini Oke langsung aja kita Repair Oke ini pertama kita Gerinda dulu bagiannya Akan kita cor pake resin Ini fungsinya supaya Si resinnya itu Apa namanya Kuat lah ya Karena permukanya dibikin kasar Lanjut pasang mal yang dibikin dari kardus Ini kita pasangnya pake power glue aja Biar langsung Apa namanya nempel Habis itu Langsung kita cor pake Serat fiber dan resin Untuk serat fibernya Boleh pake selembar Dua lembar juga Lebih bagus Oke abis itu kita cor juga bagian bawahnya Sama pake resin dan serat fiber juga Di bagian bawah sini cukup pake selembar aja guys Oke guys udah kelar nih Ya kan Ini udah saya bentuk juga Nih udah secet Nih Kuat ya Nah jadi kayak gitu lah ya Kalau misalnya Kondisi Bumper mobil teman-teman Udah pada patah Bracket disininya itu bisa diakalin sebenernya Cuman Kalau misalnya ada dana lebih Lebih baik diganti baru aja Terus untuk di bagian yang pecah Yang sebelah sini nih Ini udah saya cor juga pake resin Luar dalam Jadi nanti tinggal dirapihkan aja di bengkel cat Karena memang mobil ini akan dicet Full body Oke guys Langsung aja kita pasang balik Bumpernya ke mobil Oke guys Nge-repair bumper udah selesai Sekarang gap bumper dengan fender Udah cakep lagi nih Tuh ya kan Ini udah rapat rata Terus untuk bagian ujung sini nih Nih udah kuat sekarang Ya kan mantep Nah di bagian ujung sini Ini saya gerinda Karena si cairan resinnya meleleh Ya kan Ini saya gerinda Tuh Jadi nanti tinggal dirapin aja di bengkel cat Tinggal di dempul tipis gitu kan Nih Dari sini juga sama Gapnya udah oke Nih ya kan Ya udah lumayan Lumayan rapat lah ya Lumayan oke lah ya Jadi ya memang Kerjanya kita sesuaikan aja Dengan permintaan owner gitu kan Jadi kalau ownernya minta ganti baru Ya kita ganti baru Kalau misalnya minta diakalin Ya diakalin sebisanya Ini untuk bagian sini juga sama Udah rata tuh Jadi nanti ke dempulnya Gak akan tebal Gitu guys Ya kan Ini Rapat juga tuh Ya kan Ini bagian yang coaknya sisa dikit Nanti tinggal dirapin Pake dempul juga Ini urusannya maki lah ya Nanti dempul-dempul Yang penting Yang penting bempernya udah Pas Gapnya Antara vendor dan bemper Juga udah oke Tuh Mantap Oke guys Sekarang saya mau lanjut dulu Ini kan headlamp nih Butek ya kan Kuning butek Banyak retak rambut juga Nah ini untuk headlamp Mau saya coba treatment dulu Pake Nano coating Ya kan Soalnya Kata onernya ini Dicoba dulu ya kan Dicoba dulu kita treatment Kalau misalnya treatmentnya Gak maksimal Ya mungkin nanti akan diganti baru Oke Langsung aja kita coba Nano coating dulu Sebelah Sampai jumpa Oke guys Ini udah selesai sebelah Jadi mulai keliatan nih Perbedaannya lampu kanan Dan lampu kiri Ya kan Yang sebelah sini belum Yang sebelah sini lagi Udah di coating Jadi sekarang kita cek dulu nih Ke lampu yang Belum di coating Jadi untuk kondisinya Kanan kiri sama Ini sebelumnya Kayak begini Butek banget Ya kan Kuning Nah ini Lampu yang sudah di coating guys Untuk kinclongnya sih Sudah balik Sampai 80%an lah ya Cuman untuk retak rambutnya Ini gak bisa hilang 100% Jadi masih ada sisa Ya banyak loh Lumayan sisanya Cuman kalau Posisi Lampunya lagi mati Ini gak keliatan Nanti kita coba Lampunya Dinyalain Nanti bakal keliatan Retak rambutnya guys Ini kalau untuk bening Ya boleh lah ya Walaupun gak seperti baru Cuman Kinclongnya Lumayan Gitu guys Ini kita nyalain dulu Untuk lampu Depannya Nah kayak gini guys Oh lampu Vogue lemnya mati sebelah Ternyata Nah kayak gini ya Tuh yang udah di coating Kelihatan Berkilau Nah ini guys Retak rambutnya Yang saya bilang tadi Itu ini Retak rambutnya Itu masih ada tipis Ini kan Jadi nanti Tinggal Saya konfirmasi dulu Ke owner mobil ini Mau lanjut Nano coating Apa Ganti baru aja Kalau misalnya Ganti baru Yaudah kita ganti baru Kalau misalnya Minta di nano coating Paling ini Akan saya maksimalin lagi Supaya Si apa Retak rambutnya Itu berkurang lagi lah Kayak gitu Soalnya Saya perhatiin sih Ini masih Bisa di Apa Masih bisa Di treatment Cuman gak akan bisa Maksimal Seperti lampu baru Gitu guys Oke Oke mungkin untuk video Kali ini segitu dulu Jangan lupa like Comment dan subscribe Saya Ruli pamit Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya